Bertempat di alaman Mapolres Talaut, sebanyak 420 paket sembako dibagikan kepada sejumlah warga yang tersebar di sembilan polsek yang ada di Kabupaten Talaut. Wakil Bupati Talaut Mokhtar Arunde Parapaga usai menyerahkan paket sembako secara simbolis mengatakan mengapresiasi upaya yang dilakukan Polri dalam hal ini Polres Kabupaten Talaut yang telah menyalurkan bantuan sembako bagi warga. Sebesar Polres Talaut akan memberikan bantuan sosial kepada seluruh masyarakat dan saya atas nama Pak Bupati, pemerintah daerah untuk merasa bersyukur, berterima kasih karena program Polri, pakar Polri dan hari ini oleh pakar Polres boleh terlaksana dengan baik. Di mana praktis sosial, bantuan sosial yang kita berikan kepada masyarakat, memberikan sembako kepada seluruh habisan masyarakat yang ada di NKRI ini. Mulai dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda dan seluruh jajaran Kapolres, Kapolsek sampai dengan Kapolskol di tingkat bawah. Sehingga ini dapat kami katakan untuk membantu secara masyarakat yang kurang mampu di masing-masing wilayah, tempat di mana masyarakat tadi itu berada. Keduanya pun berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam menunjang ekonomi warga yang tinggal di wilayah perbatasan. Harapun penyeluruhan bantuan sosial kali ini dilakukan secara serentak di sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Dari Talaut, Alfred Tumanung melaporkan untuk Kawanua TV.